Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Putri Megasari dari jurusan Psikologi Mercibu Anak Rangan Saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang akan kami buat Saya mewakili teman-teman akan menjelaskan ide bisnis kami Yaitu menabung menuju sukses Di sini kami beranggotakan saya sendiri sebagai ketua Lalu wakil saya Siska Aprilialita Lalu ada Hanafadia dan Sindi Fajarwati Selanjutnya saya akan menjelaskan apa masalah dari bisnis kita ini Yang pertama itu masalah tingkat pengangguran yang semakin tinggi Lalu kedua kurangnya kesejahteraan rakyat Ketiga kurangnya modal usaha Lalu yang keempat semakin boros di kalangan anak-anak remaja Lalu solusi yang kita berikan yaitu Dapat membuat suatu bisnis bagi seseorang yang ingin membuka suatu peluang bisnis Jika mereka tidak memiliki modal Lalu kami akan berusaha semaksimal mungkin bisnis ini untuk mengurangi sedikit pengangguran di Indonesia Serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Lalu siapa saja sih investor dari bisnis kita ini Investor dari bisnis kita ini kita bagi menjadi tiga bagian Yang pertama itu dari perusahaan-perusahaan Yang kedua dari mahasiswa mercu buana Yang ketiga dari warga masyarakat sekitar mercu atau warga umum Yaitu persentasenya perusahaan itu 55% Lalu mahasiswa mercu buana 30% Sisanya 15% lagi untuk masyarakat umum Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang market sizing Yaitu yang pertama ada PAM Potensial Available Market Yaitu mahasiswa mercu buana Lalu TAM yaitu Total Available Market Yaitu direktur perusahaan-perusahaan Lalu ada SAM Warga sekitar mercu Dan sumnya itu untuk umum Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Kompetitor atau pesaing dalam bisnis kita ini Yang pertama itu ada perusahaan investasi Dari perusahaan investasi ini Akan menjadi pesaing dalam bisnis kita Karena mereka menawarkan hal yang hampir sama dengan bisnis kita ini Lalu yang kedua bank tanam saham Nah bank tanam saham ini juga hampir sama seperti perusahaan investasi Lalu yang ketiga ada UKM-UKM franchise yang sekarang udah menjamur Mungkin seperti Alphamart, Indomart Nah ini akan menjadi pesaing kita juga Lalu posisi kita ada di sebelah kiri bawah Gitu antara tengah-tengah perusahaan investasi sama UKM-UKM franchise Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model Atau model-bisnis modelnya seperti apa sih bisnis ini Yang pertama kita akan mengajak orang-orang untuk bergabung dalam bisnis kita ini Untuk bisa join Lalu kami akan mengumpulkan uang dari teman-teman dan para anggota Yaitu Rp2.000 per hari Atau Rp10.000 per minggu Atau Rp40.000 per bulan Jadi jika ada teman-teman atau anggota yang merasa keberatan Kalau Rp40.000 dalam sebulan Mungkin bisa dicicil menjadi Rp2.000 per hari Atau mungkin mereka bisa ambil Rp10.000 per minggu Lalu uangnya kita kumpulkan Kami kelola untuk dijadikan suatu model usaha UKM kecil Yang akan setiap 6 bulan sekali kami bukakan UKM itu Untuk menjadi model utamanya Lalu hasilnya akan kami bagi setiap 6 bulan sekali Yaitu 60% untuk model usaha selanjutnya 30% untuk setiap investor maupun pekerja Lalu 10% untuk kegiatan sosial Jadi disini saya akan menjelaskan tentang prediksi Target anggota modal serta UKM yang akan kita buat Yang pertama di bulan Maret Itu perkiraan anggota 55% yang sudah mengikuti Serta 55% juga modal yang sudah terkumpul Sehingga kita bisa membuat 2 UKM Lalu di 6 bulan selanjutnya di bulan Agustus Kita perkirakan sudah 75% anggota Yang ikut bergabung dengan bisnis kita Sehingga modal sudah masuk 75% Namun kita masih membuka UKM 2 UKM Lalu di bulan Januari Itu 85% anggota Serta 85% modal yang sudah masuk Namun disini sudah mulai ada peningkatan UKM Itu kita buat 3 UKM Selanjutnya di bulan Juni Perkiraan sudah 100% anggota Serta 100% modal Sehingga kita bisa membuat 5 UKM Atau bahkan lebih Kalau memang uangnya itu cukup Modalnya cukup Kita akan membuat UKMnya lebih banyak lagi Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan Serta pengelolaan modal Yang pertama kita akan menjelaskan dulu pendapatan dari mana Yaitu dari jumlah anggota Dikali minimal tabungan per hari Lalu dikali jumlah per hari dalam 1 bulan Lalu dikali 6 bulan Lalu dikali 6 bulan Nah seperti 400 Contohnya seperti 400 anggota Itu dikali 2.000 Lalu dikali 20 hari dalam 1 bulan Lalu dikali 6 bulan Yaitu dapat 96 juta Yang pertama kita gunakan untuk kegiatan sosial Yaitu 10% Jadi 10% dikali 96 juta Dapat 9.600.000 Yaitu untuk kegiatan sosial Seperti berbagi kepada sama Berupa sembako atau uang Nah selanjutnya 60% untuk modal UKM Yaitu 60% Dikali 96 juta Yaitu 57,600 ribu Kebutuhannya untuk apa aja Yaitu yang pertama Kebutuhan untuk ruko atau toko Atau tempat usaha Yaitu 35 juta per tahun Lalu kebutuhan bahan baku 10 juta Untuk 1.000 porsi Lalu kebutuhan peralatan Tenaga kerja, karyawan, dan lain-lain Itu kami perkirakan 10 juta Lalu cadangan biaya tak terduga Yaitu 2.600.000 Harga jual makanan per porsi Kami perkirakan Paling mahal itu 15.000 Per porsi Yaitu keuntungan Perporsinya Kami mendapatkan 5.000 Lalu profit selanjutnya 30% ini Untuk investor 30% dikali pendapatan 6 bulan Yaitu 30% dikali 96 juta Kemudian dapat 28.800.000 Itu akan kami bagi Untuk investor yang telah bergabung Seperti Perusahaan-perusahaan Mahasiswa Serta untuk Warga sekitar dari Merju Yang ingin bergabung dengan bisnis kita Selanjutnya Selanjutnya Metode yang akan kita gunakan Dalam bisnis ini Yaitu Metode Empatis Karena membutuhkan rasa empati Terlebih dahulu terhadap lingkungan sekitar Itu adalah Cara utama Cara pertama Yang akan kita gunakan Karena Pertama kita harus melihat dulu Sekitar kita itu Apakah masih ada yang Merasa kekurangan Atau Kita lihat dari dampak-dampaknya Kayak misalkan Dari pengangguran Pengangguran dia bisa menyebabkan Berpikiran jadi kriminalitas Lalu mereka jadi berpikir Daripada nganggur Lebih baik mereka mencuri Karena mereka tidak punya uang juga Untuk modal usaha Nah jadi Pertama itu Yang kita butuhkan Empati Lalu yang kedua itu Define Yaitu kita analisis dulu Masalahnya Seperti tadi Kita analisis dulu Masalah yang ada di lingkungan sekitar Seperti pengangguran Lalu ada juga Kayak misalkan Pemulung Nah Dia lebih baik Banyak Banyak sekali pemulung Yang bekerja Sekaligus membawa anaknya Yang masih kecil Nah itu kan kita Sebagai manusia Selama manusia Pasti ngerasa Kesian Karena dia bekerja Sekaligus membawa anak Kesian anaknya Terus dari situ Padahal kalau dia punya modal usaha Dia bisa membuat usaha Serta anaknya itu bisa sekolah Nah Makanya dari situ Kita bisa menganalisis masalah Lalu yang ketiga Ide Ide bisnis apa yang akan kita gunakan Itu Ide bisnis yang sekarang ini Yang seperti Kita akan Eh seperti Kita rencang ini Lalu Yang keempat Prototype Yaitu membuat sebuah sampel Dalam Dalam sebuah bisnis Yaitu Jadi kita Dalam Dalam membuat sebuah bisnis Kita itu harus coba dulu Terlebih dahulu Jadi Bukan Saat kita membuka bisnis Kita langsung buka Jadi kita awalnya itu Dalam bisnis ini kita akan mencobanya Dari anggota yang ada dulu Seperti pengurus Kita akan mencoba Untuk 1-2 bulan Pengurus ini melakukan tabungan Lalu kami juga yang akan mengelola Lalu setelah itu Kami akan membukanya Untuk umum Seperti Untuk perusahaan-perusahaan Untuk mahasiswa Serta untuk warga sekitar Nah Selanjutnya Selanjutnya itu Kita bisa pakai teknik bisnis Model canvas Agar membantu Untuk mempermudah kita Dalam menjalankan bisnis Seperti Mengatur Bagaimana keuangan Lalu Bagaimana Lalu perencanaannya Kedepannya itu seperti apa Prospeknya seperti apa Nah seperti itu Bisa membantu kita Untuk lebih mudah Menjalankan bisnis ini Nah ini terakhir Yaitu ada kontaknya Dalam sebuah bisnis Pasti kita harus membuat Kontak agar mempermudah Orang untuk mengetahui Bisnis kita ini Dan menjelaskannya Lebih detail lagi Secara personal Lalu Kita biasanya Mempromosikan ini Melalui media sosial Seperti Instagram Lalu Facebook Dan kita bisa Kita membuka Tanya jawab melalui Whatsapp Nah sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Hanya ini dapat saya sampaikan Tentang ide bisnis Dari saya dan teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati